Intro Seorang siswi Putri Marisa Margaret, warga desa Sundar Padi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat setelah terjatuh dari sepeda motor. Menurut kelarangan saksi Mata Anto, korban datang dari arah kisaran menuju medan dan dalam waktu yang bersamaan, truk dengan arah yang sama juga melintas ke jalan tersebut sehingga korban menabrak bagian belakang truk lalu terjatuh. Kepada polisi, super truk mengaku bahwa dirinya tidak diketahui bahwa korban telah menabrak bagian belakang mobilnya. Saat itu truk yang dikemudikannya melintas pelan dari arah kisaran menuju medan lalu warga menungkannya untuk berhenti. Saat ini supir beserta truk dan sepeda motor korban ditahan di satman paspol ras batubara guna pemeriksaan lebih lanjut. Itu tiba-tiba ada orang terkapar, yaudah langsung lari saya disitu. Si korban posisi lah ada telan tangsi itu lah Pak. Si korban itu naik kereta atau jalan-jalan? Kereta apa, yuk Pak. Posisi keretanya di mana tadi? Di dalam mobil? Ya, di situ. Di luar barem. Dia dari belakang tiba gerbak loh, aku bingung Pak. Oh dia yang nabrak dari belakang? Iya. Apa dari arah mana ke mana tadi Pak? Aku dari sana mau arah pulang, kelimpul. Si korban? Korban nggak tahu dari mana aku, tiba-tiba gerbak gitu. Tiba-tiba kolong? Iya, tiba-tiba kolong. Tiba-tiba kolong? Iya. Posisi korban tadi di bawah pulang? Iya, orang di situ, kejadiannya di situlah tadi posisinya. Ya, kita jalannya paling pelan, labang macam gini, namanya mau pulang. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh TK, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!